Usai dihentikan sementara akibat penyebaran COVID-19, kini seluruh sekolah di kota Depok bisa kembali menyenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Namun sekolah yang sedang melaksanakan mitigasi penanganan COVID-19 masih belum diizinkan menggelar tatap muka. Setelah sempat dihentikan, hari ini kegiatan belajar tatap muka terbatas di wilayah Depok, Jawa Barat kembali digelar. Sebagai antisipasi penyebaran COVID-19, protokol kesehatan ketat diterapkan sejak di gerbang sekolah. Bahkan guru dan siswa yang kurang sehat dilarang datang ke sekolah. Sementara pihak sekolah juga berharap agar pemerintah dapat segera melakukan vaksinasi pada tingkat sekolah dasar. Di sini kami kan juga mengharapkan kepada mereka untuk separuh. separuh ya masuk, misalkan dari 32 ya 16. Dan seminggu itu hanya dua kali pembelajaran. Jika ada siswa yang lagi kondisinya kurang fit atau kurang sehat, diharapkan belajar dari rumah saja ya? Mereka harus beristirahat dulu, guru juga sama pak. Guru jika kurang sehat juga kami suruh juga untuk beristirahat dulu di rumah.